Intro Membahas tentang program-program prioritas Pak Prabowo termasuk dalamnya adalah makan siang tahap awal Intro Habibn 2025 Ya masalah yang kurang cepat Intro Prabowo Gibran belum ditentukan menang oleh KPU namun program makan siang gratis Prabowo dan Gibran sudah dibahas dalam rapat paripurna Kabinet Jokowi dalam rancang RAPBN 2025 Kejangkalan ini seakan tampak disikapi biasa saja oleh sejumlah menteri di Kabinet Jokowi Bahkan saat ini KPU masih melakukan penghitungan suara pilpres Belum lagi jika ada sengketa hasil pilpres di MK maka semua pihak harus menunggu putusan MK Pembahasan program makan siang gratis oleh Presiden Jokowi Dodo dalam rapat paripurna Kabinet sebelum penetapan pemenang pemilu 2024 oleh KPU dinilai kurang tepat oleh Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD Jokowi meminta agarang-garang pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025 disiapkan untuk mengakomodasi program Presiden terpilih Cara yang masukkan APBN 2025 Prof, gimana Prof? Iya sedangkan APBN 2025 Ya mestinya kurang tepat tapi kalau dari segi tahapan itu mestinya ditetapkan kemerintahan baru Kritik juga turut disampaikan Angko Kapten Timnas Amin Thomas Lembong yang menilai pembahasan kebijakan peningkatan gizi masyarakat sebaiknya melalui diskusi yang lebih teknokratis serta berlantaskan data dan fakta Kebijakan seperti nutrisi itu kan sebaiknya diproses melalui sebuah diskusi yang teknokratis yang berlantaskan hitungan yang transparan dan data, fakta, realita dan semakin teknokratis semakin profesional semakin transparan semakin baik Pemerintah masih mengkaji pagu indikatif untuk program makan siang gratis Prabowo Gibran yang akan ditempatkan di kementerian atau lembaga yang sesuai Kan ini nanti masih di dalam program kalau detail ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian lembaga Nah ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru dan itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan anggaran untuk makan siang per orang diperkirakan sebesar 15 ribu rupiah Namun menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin anggaran 15 ribu rupiah untuk makan siang tidaklah cukup dalam memenuhi kebutuhan gizi Kalau anggaran yang mereka pasti lebih besar dugaan saya karena makanya lebih banyak isi pering kan 5 tahun kebawah Tapi 15 ribu cukup gak sih Pak untuk pemenuhan gizi, anak gitu loh pada ingat, eh anak-anak Saya tanya wartawan kalau makan 15 ribu kenyang apa enggak Kalau di Jogja cukup Siapa? Makasih Pak Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton!